Hai, selamat sore. Jadi, kalau ada pertanyaan, mengapa saya memilih jurusan teknik kimia? Hal itu karena jasa dari para guru SMA saya. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta, dan guru-guru SMA cukup mendorong dan menyemangkati kami untuk memilih jurusan kuliah yang kami minati, dimanapun juga. Kebetulan karena letak sekolah kita dekat dengan UGM, para guru mengajak para murid-muridnya untuk mengunjungi berbagai jurusan di Universitas Gajah Mada sesuai yang diminati oleh para siswanya. Dan pada waktu itu saya memilih jurusan teknik kimia, karena memang ada sedikit ketertarikan di bidang kimia. Dan ternyata kita mendapatkan sambutan yang bagus dari pihak jurusan teknik kimia UGM pada waktu itu, mendapatkan penjelasan apa yang akan dipelajari. Dan saya merasa tertarik, saya merasa tertarik mempelajari teknik kimia, belajar tentang perancangan pabrik, belajar bagaimana kita merancang sebuah reaktor, menghitung pompap, menghitung tanki, merancang pabrik secara keseluruhan. Jadi saya tertarik dengan jurusan itu dan juga ada kunjungan ke laboratorium penelitian yang ada di Universitas Gajah Mada, jurusan teknik kimia. Saya juga tertarik karena di samping belajar tentang perancangan, juga ada penelitian, jadi saya merasa tertarik untuk masuk ke jurusan teknik kimia. Dan saya berjuang untuk bisa mendapatkan kursi untuk bisa diterima di UGM pada waktu itu, dan beruntung saya bisa diterima di jurusan teknik kimia UGM. Kenapa kemikian kemikian kemikian? Saya memilih kemikian 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 kerana guru saya. Pada saat itu, mereka menemukan kami kemikian 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 di Dhamada University. And in this place, we got information about how subject to be learned, how to convert from raw material to become the product that having higher economic value, how to design the reactor, how to design the pump, and about economic evaluation. and also some laboratories for research are there. That's interesting for me and that's challenging for me. And at that time, I struggled to pass the test and become the student of Chemical Engineering of Gajah Mada University.